Jalan utama penghubung Kabupaten Demak menuju Jepara di Kecamatan Karanganyar, Jawa Tengah terendam banjir hingga 50 cm. Banjir dampak jebolnya tanggul sungai bulan pasca hujan lebat yang melanda Demak beberapa hari terakhir. Pendangan air terus meluas hingga ke jalan raya kawasan Kecamatan Mijan Demak akibatkan kemacetan kendaraan sepanjang 8 km hingga berjam-jam. Degas kepolisian pun turun untuk mengurai kemacetan. Ini kurang lebih dilimpas di jalan ketinggian antara 40 sampai 50 cm. Dan kami imbu untuk pengguna jalan, susunya untuk pakai sepeda motor yang metik agar berhati-hati dan tolong kalau bisa sementara dihindari dulu. Karena untuk ketinggiannya airnya tidak memungkinkan ya, kecuali untuk motor-motor yang sepot. Banjir demak juga merendam gudang KPU di Kampung Yu dan Menggala. Ribuan logistik pemilu bekas hasil rekapitulasi seperti surat suara hingga kotak suara terendam banjir. Menurut tuar tes tempat, pihak KPU sudah memeriksa dan mengevakuasi sebagian logistik pemilu. Pihak KPU Demak sendiri belum memberikan keterangan resmi terkait rusaknya logistik pemilu tersebut. Dikhawatirkan logistik pemilu yang rusak merupakan dokumen penting yang akan dibutuhkan jika terjadi sengketa dalam pemilu 2024. Dari Lemak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, Anews melaporkan. Tapi tadi malam yang lebar itu yang jebol 16 meter, tadi malam jam 1 sudah tertutup, selesai dikerjakan selama 4 hari bersurut-turut. Siang malam dan kita harapkan yang kedua, awan di atas juga telah dilakukan TMC sehingga bisa digeser ke arah laut. Ini juga akan sangat mengurangi hujan yang ada di Kabupaten Demak dan sekitarnya. Kemudian yang ketiga juga yang berkaitan dengan yang sudah. Ini sudah turun dari 2 meter, tadi mendapatkan laporan hampir semuanya sudah setengah meter, 50 cm. Tetapi apapun itu tetap mengganggu aktivitas warga sehingga yang ketiga nanti akan kita lebar pemumpahan.